Inilah Ngobras di Rasika, Ngobrol Asik di Rasika, apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Antara jam 11 sampai dengan jam 12 di segmen terakhir, kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol bersama pelaku UMKM. Nah, dan tamu kita hari ini adalah beliau seorang sesosok, kalau dilihat dari namanya sih kayaknya cowok ya, bapak-bapak apa mas-mas nih, mas atau Pak Husni Mubarak dari pemilik si Fud Sultan KDW. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bapak atau mas ini manggilnya ya? Mas aja lah ya. Oh, mas aja. Biar terlihat masih muda terus ya. Emang masih muda ya. Mas Husni, kenalkan saya Bita. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol seputar usaha yang saat ini sedang penyendengan gelutin ya. Kalau nggak salah, saat ini lagi bergelut di si Fud Sultan. Itu nama produknya, nama usahanya kan? Nama restornya. Oh, nama restornya. Ngomongin tentang si Fud Sultan ini, mas Husni, kira-kira udah berapa lama nih menjalani usaha ini? Ini kebetulan baru tiga bulan jalan. Baru tiga bulan jalan. Oke, ya. Kemudian lokasinya di mana itu? Di Food Court Gemek, Kedunguni. Oh, Food Court Gemek, Kedunguni. Di itu ya, apa namanya? Alon BBN. Oh, iya, iya, iya. Di Alon-Alon BBN. Oke, mas Husni, ini di si Fud Sultan ini apa aja menunya? Menu yang ditawarkan di situ? Oke, kita nyediakan beberapa menu masakan si Fud ya. Mulai dari mix si Fud yang isinya itu ada empat masam kerang, sumi, udang, sama kepiting. Itu kita dimulai harga Rp35.000, Rp75.000, sama yang Rp100.000. Rp35.000, Rp75.000, Rp100.000, ya. Kalau istilah di kami itu yang paket hemat Rp35.000, paket komplet Rp75.000, dan paket mukbang itu Rp100.000. Yang Rp100.000 yang apa? Mukbang. Lutbang apa? Mukbang. Oh, mukbang. Ah, iya, itu anak muda mukbang, makan bareng-bareng begitu. Oh, makan bareng-bareng. Iya. Dan yang uniknya di kita itu kita penyajiannya di... Apa ini? Tumpah ya, ditumpah di meja. Oh, jadi pakai kayak tampah begitu kah? Bukan, bukan pakai, kita pakainya pakai MMP ya, yang polis seperti itu. Reta plak lah ya, reta plak kayak gitu. Itu untuk sekali pakai. Sekali pakai. Tumpah di meja langsung. Asik banget ya. Itu uniknya di situ. Jadi, bisa bareng-bareng seperti itu ya. Kalaupun misalnya untuk yang paket hemat juga ditumpah di situ juga kah? Atau pakai piring? Oh. Tetap ditumpah di situ. Karena untuk yang paket hemat pun juga bisa untuk berdua juga sudah cukup gitu. Oh, luar biasa. Misalnya untuk coba-coba yang penasaran dengan cukup gitu. Bisa dipaket nyoba dulu, dipaket hemat yang Rp35.000 berdua itu masih bisa. Tapi kalau yang mungkin pengen sensasi yang komplek dan macam, bisa di Rp75.000. Yang Rp100.000 juga bisa untuk 4 orang, bisa untuk berdua juga kenyang gitu. Kenyang ya? Oh, gitu ya. Itu paketnya termasuk minumnya juga atau mungkin untuk si foodnya saja? Sama nasi. Oh, sama nasi. Berarti minumnya sendiri gitu ya? Belum termasuk minum. Oh, seperti itu. Terus juga kita ada paket-paket yang lain. Paket ikan bakar, ikan goreng itu mulai di Rp25.000. Sudah ada nasi, sudah minum. Lala, sampel pemberit lah. Pokoknya Rp25.000 udah kenyang aja. Mulai dari kakak, dorang, pihi, terus ikan jeruk. Kita ada semua di situ. Kemudian untuk sistem penjualannya Mas Husni, apa cukup dimakan di situ saja atau juga melayani takeaway? Kita takeaway, kita delivery juga ada. Lainan-lainan delivery ada untuk dipenuhi beberapa kakak makan di Pulau Melada kita. Lainan delivery. Cuman jamnya, sementara jamnya kita masih dibatasi adanya untuk area Kedunguni. Kalau untuk area Kedunguni kita bebas jam berapapun, kita bisa delivery. Mulai buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oh, 10 pagi sampai jam 9 malam. Untuk daerah Karanganyar, Karanganyar, Kajen itu kita malam. Oh, ada cabang lain? Belum, sementara belum. Nah, tadi dikatakan di Kedunguni jam segini, kemudian di Bojong Kajen, Karanganyar itu? Delivery-nya. Oh, delivery-nya. Layanan delivery-nya. Saya kasih jam, karena kan ini kan kita tenaganya masih terbatas. Begitu, jadi untuk yang wilayah Kedunguni saja, antara jam 10 sampai 21, kemudian yang wilayah Karanganyar, Bojong dan sekitarnya, jam berapa tadi? Malam. Oh, malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Oh, begitu. Kemudian kalau misalnya mau reservasi ke situ, misalnya mau ngajak-ngajak acara ulang tahun nih misalnya. Bisa, bisa. Itu perlu reservasi dulu? Reservasi dulu. Oh, begitu. Ya, sudah ada, sudah sering pada di situ, antara ulang tahun, antara ya syukuran gitu, diada di situ. Untuk kapasitas kita bisa nampung sampai 50 orang, sampai 100 orang juga sudah nampung. Sementara masih di TKN, jadi belum berani yang selalu. Oh, begitu ya. Ini tadi dikatakan baru 3 bulan ini berjalan ya, berarti pada waktu mulai usaha ini sudah di masa pandemi, dan mungkin 3 bulan yang lalu itu masih kayak rawan-rawannya gitu ya. Terus gimana nih untuk konsepnya, Mas Husni? Nah, justru, justru ini, justru di masa pandemi itu, kita mencoba untuk memberikan menu yang memang dibutuhkan orang di saat harus di rumah gitu. Itu, kan kata banyak dokter itu kan pandemi itu, ya, corona itu harus dilakukan dengan antibody yang kuat. Iya. Harus untuk menambah imun dan sebagainya. Seafood ini salah satunya? Salah satunya seafood. Oh, luar biasa. Dan ini yang lagi booming justru di kami itu sekarang lobsternya. Apa? Lobster. Oh, apa itu? Lobster. Lobster. Udang yang besar itu, itu yang lagi booming sekarang itu. Yang dicocol saus aja udah enak banget itu ya. Iya. Ngecipit tuh. Kita disini ada 5 macam saus ya, ada 5 macam masakan seafood, 5 macam masakan lobster. Ini lobster baru ada, berarti 2 bulan ini lobster. Jadi, 1 bulan kita buka seafood, terus kemudian nyoba-nyoba lobster, dan atur permintaan lobster lebih kencang. Jadi, sekarang yang lagi booming justru lobster-nya ini. Oh, iya, iya. Itu nggak usah dimakan pakai nasi, dicocol pakai saus untuk gado aja enak gitu. Betul, betul, betul. Iya, favorit juga itu. Oke, Mas Husni, terima kasih sekali bincang-bincang kita asis sekali. Dan mungkin yang terakhir Mas Husni bisa disampaikan ke kawan Rasika. Barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan untuk kawan Rasika untuk promosi menu yang paling booming di seafood Sultan ini apa? Atau mungkin ada WhatsApp yang bisa dihubungi, barangkali ada yang mau reservasi. Silahkan Mas Husni. Oke, oke. Untuk di seafood Sultan, yang andalan kita adalah paket seafood yang tumpah itu menjadi andalan untuk para remaja. Karena mereka sehatannya pada makan bareng-bareng begitu. Terus kemudian untuk yang lagi booming akhir-akhir ini adalah yang lobster, takat lobster. Karena kita jual lobster itu mulai di harga Rp75.000, sampai harga yang sampai Rp1 juta lebih juga kita sedia. Karena lobster itu kan juga ada berbagai macam jenis, dan ada berbagai macam grade ternyata. Nah itu kita mulai dari yang harga termurah Rp75.000, sudah bisa makan lobster, sampai yang harga sampai Rp1 juta setengah juga kita sedia. Karena untuk yang lobster multi hari itu memang harganya cukup mahal. Dan untuk yang sudah tahu, sudah tidak paham, pasti tahu harganya tidak apa. Dan untuk yang lobster di seafood Sultan, kita sudah alhamdulillah sudah dua bulan buka ini, kita sudah layanan deletiri, sudah sampai ke Surabaya, ke Jakarta, ke Semarang. Sudah banyak pesen ke kita. Kemudian untuk nomor kontak yang bisa dihubungi, mas? Nomor kontak yang bisa dihubungi, barangkali mau reservasi atau booking dulu. Karena untuk hari-hari weekend itu kita biaranya maghrib, kita sudah habis biaranya. Jadi pada perbud ya, kalau weekend itu hari malam Jumat, hari malam Jumat, hari malam Jumat itu biaranya kita agak banyak. Daripada kebagian, mending reservasi dulu ya. Boleh, kita dihubungi nomor saya langsung 0858-7999-9169. Oke, 0858-7999-169. Oke. Iya, terima kasih sekali Mas Husni. Oke, terima kasih Rasita, Madina. Siap, siap. Kapan-kapan mampir ke sini, kita makan bareng-bareng sama yang lain. Penasaran dengan lobster-nya ini, sama yang ditumpahkan itu, kayaknya asik banget itu ya. Boleh, boleh, boleh. Untuk Rasita free deh. Asik. Baik, terima kasih Mas Husni, salam buat teman-teman yang ada di Sifud Sultan. Assalamualaikum. Oke, yuk, salam. Oke, kalau Rasita, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Husni Mubarok, yang beliau adalah pemilik Sifud Sultan KDW, yang lokasinya ada di Gemek KDW ya, Gemek Kedunguni ya. Itu, kita harus mencoba ke sana, dan kita harus ngiciping tuh yang namanya seafood ditumpahin di meja untuk dimakan bersama-sama. Kayaknya asik banget gitu ya. Dan penasaran juga dengan yang namanya lobster-nya tadi. Wah, luar biasa sekali. Dicolek pakai saus. Asiknya sudah membayangkan nih. Oke, terima kasih Mas Husni, dan semoga saja tetap sukses selalu untuk usahanya. Dan buat kawan Rasika yang kami reservasi, bisa langsung ke 0858-79999-9169. Kita balik ke teman berikutnya, kawan. Kali ini ada Mayang Sari. Tidak ada lagi. Untuk Anda di ngobras, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya, sampaikan ke Rasika.